Halo semuanya, selamat datang kembali di Depan Layar Podcast Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Depan Layar Podcast Selamat datang kembali di Depan Layar Podcast Selamat datang kembali di Depan Layar Podcast Semoga baik-baik aja Semoga kalian semua sehat-sehat aja Gue thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini Dan mungkin udah dengerin dari awal sampai akhir Thank you banget dan mungkin kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya Ada di Youtube, Anchor, Spotify, dan Apple Podcast Dan kalau misalkan kalian mau kontak gue Bisa lewat DM, komen, dan email Gue juga thank you banget buat kalian semua yang udah ngekontak gue Udah cerita-cerita sama gue Gue jadi, oh iya abis itu juga kalian udah nge-share podcast gue Gue terima kasih banget, gue jadi bisa ngobrol sama kalian Dan kalau misalkan kalian mau support podcast gue Kalian bisa support gue lewat Saweria Yang linknya udah gue kasih di deskripsi Youtube di bawah Oke, di podcast sebelumnya Kita udah banyak ngobrolin tentang perkembangan dunia Kita udah ngobrolin tentang hal-hal serius lah istilahnya Tapi di hari ini gue pengen ngomongin hal serius juga sih sebenernya Cuman di hari ini tuh gue pengen ngomongin satu tema yang sebenernya Mungkin kalian sering dengerin ya Atau mungkin kalian pernah dikatain kayak gini Misalkan ada orang nih ngomong nih Eh, lu sok Inggris banget sih Lu kan tinggal di Indo, kenapa sih lu pake bahasa Inggris? Nah, kalian pasti pernah dengerin orang yang ngomong kayak gitu Lewat chat gitu ya Lewat Instagram, lewat social media Atau mungkin kalian adalah salah satu orang yang Pernah dikatain kayak gitu Atau mungkin ya, mungkin Kalian pernah ngatain orang seperti itu Nah, makanya di hari ini tuh gue pengen ngomongin tentang Orang Indo kok pake bahasa asing? Gitu, gue pengen ngomongin tentang orang-orang yang Seperti tadi gue ada siten tadi Nah, tapi seperti biasa sebelumnya Kenapa sih kok gue pengen ngomongin tentang podcast ini? Jadi, yang pertama ini sebenernya Karena gue emosi sebenernya Emosi sebenernya karena Ya, gue pernah dikatain kayak gitu Gue pernah ngerasa kayak Kenapa sih? Emang salah gue Apaya kalo misalkan gue pake bahasa Inggris gitu Tapi gue juga emosi sendiri Karena gue pernah seperti itu Jujur aja gue pernah menjadi seorang yang Ngatain orang Apaan sih lu? So, Inggris banget gitu Gue pernah di level seperti itu Tapi sekarang gue gak tenang gitu Nah, habis itu Kalo misalkan lu ngeliat sekarang Di dunia kita yang sekarang Di dunia yang serba teknologi Serba teknologi Serba apa lu? Serga gadget Serba apa lagi? Computer, programming, dan lain-lain Social media gitu ya Lu pasti ngerasa yang namanya Bahasa Inggris tuh bener-bener kepake banget Dimanapun itu Lu beli HP baru Pasti keluarnya bahasa Inggris Lu beli Computer Lu beli laptop Keluarnya bahasa Inggris Lu beli apapun Keluarnya bahasa Inggris Dan abis itu Kalo misalkan lu Lu baca di Instagram Liat di Instagram Lagi liat-liat Whatsapp Atau Facebook gitu ya Si posting-postingannya Kebanyakan pasti bahasa Inggris Ya gak? Meskipun Yang membuat postingannya itu Membuat si feedsnya itu Itu adalah orang Indonesia Tapi sekarang Bahasa Inggris tuh Bener-bener dipake banget Sama banyak orang Mau itu kalangan muda Atau kalangan tua Kita sekarang udah beradaptasi Dengan yang namanya Bahasa Inggris Karena kehidupan kita Sehari-hari pun Sekarang udah pake bahasa Inggris Ya gak? Gitu Dan abis itu Gak cuman bahasa Inggris doang Sebenernya kalo misalkan Lu sudah sadar gitu ya Sebenernya gak bahasa Inggris doang Tapi sekarang bahasa asing Gak cuman Inggris doang Sekarang tuh udah mulai Banyak dipake sama Banyak orang Dan kebanyakan di Apa tuh Yang namanya Bahasa asing itu Ada beberapa Bahasa yang sekarang tuh Bener-bener Dipake Banyak orang Dan bakal dipake Untuk beberapa tahun ke depan Dan yang nanti Gue bakal jelasin Nah Itu Adalah Alasan-alasan kenapa sih Gue pengen Ngomongin tentang podcast ini Langsung aja kita Masuk ke inti dari podcast ini Sebelumnya Sebelumnya Kita ngomongin dulu Yang namanya bahasa asing Bahasa asing itu kan Banyak ya Maksudnya Yang namanya asing gitu ya Asing itu Gak cuman Inggris doang Asing itu banyak Gak cuman Inggris Ada Perancis Spanyol Ada Rusia Jepang Apalagi Ya lu sebutin lah Semuanya gitu Tapi Gue sempet Denger juga Waktu Kapan ya Beberapa tahun lalu Gue lupa ya Ada Seminar gitu Gue denger Dan dia bilang Kalau ada beberapa bahasa Yang memang Bakal dipake Sama banyak orang Di beberapa tahun ke depan Dan ternyata Gue cari di google Gue cari di internet Memang betul Ada beberapa bahasa Yang bakal kita pake Yang bukan kita pake Maksudnya Bakal kepake Sama banyak orang Di beberapa tahun ke depan Dan 5 bahasa itu adalah Bahasa Mandarin Bahasa Spanyol Jerman Perancis Dan salah satunya Inggris Itu yang pasti Kepake gitu Nah Dari 5 bahasa itu Sebenernya Kenapa sih Kok Bahasa Inggris doang Gak cukup gitu Karena gini Kalau misalnya kita liat Di dunia kita sekarang ini Sekarang Apa misalkan Kita Punya Handphone Handphone lu apa sekarang Gadget lu apa sekarang Yang lu pake Let's say lu punya Vivo Lu punya Apa Oppo Lu punya Apa lagi Lu punya Huawei Itu adalah Handphone Atau gadget Yang berasal dari Negeri tirai bambu Yaitu China Yang dimana Ketika lu Apa namanya Lu membuka Si package nya Mungkin lu buka Si Lu atau gak Lu orang yang Mengerti tentang Handphone Mengerti tentang gadget Lu mau ngereset Si hp nya Dia pasti Kalau nge provide Dengan Bahasa Bahasa Mandarin Sebagai bahasa utama Gitu Gak cuman itu Kita ngomongin tentang Jerman misalkan Jerman adalah Sebuah negara Yang Bener-bener Punya Apa ya Punya dampak besar Pengaruh besar Di dalam dunia Manufaktur Di dalam Di dunia kita Ini kayak misalkan Lu punya Apa tuh Misalkan lu punya Laptop Misalkan lu punya Handphone Si barangnya itu Dirakitnya di China Tapi impornya Dari Jerman Nah Yang lanjut lagi Misalkan bahasa Spanyol Spanyol itu Bener-bener dipake Kenapa Karena banyak banget Negara-negara Sekarang itu Itu tuh banyak banget Yang pakai bahasa Spanyol Kayak misalkan di Amerika Kayak misalkan di Apa namanya Di Apa tuh Kanada Banyak banget Orang-orang dari Meksiko gitu ya Mereka pindah Kesana Dan akhirnya Spanyol itu Jadi salah satu Pelajaran Gue gak tau ya Pelajaran wajib atau enggak Tapi salah satu pelajaran Di sekolah Amerika dan Kanada kalau gak salah Gue gak tau ya Tapi di Amerika itu Udah jadi sebuah pelajaran Wajib Gitu Dan Banyak lagi lah Kayak misalkan Perancis juga pasti Bakal kepake Dan gue masih gak tau Situ Kepake dimana Tapi Dari beberapa yang Bahasa tadi Yang gue udah jelasin Itu bener-bener banyak banget Apa namanya Kegunaannya Yang dimana menunjukkan Bahwa yang namanya Inggris doang Itu tuh gak Cukup Gitu Gak cukup Untuk lo pelajari Tapi beberapa Bahasa lain juga Itu Bakal Berdampak besar Kalau misalkan Lo bisa mempelajarinya Nah Lanjut lagi Masuk ke dalam Topik yang Dari tadi Kita tunggu-tunggu Seperti di dalam Judul yang Gue kasih di podcast Hari ini Kenapa sih Kok banyak banget orang Yang bilang Ah lo so Inggris lo Lo kenapa sih Di Indonesia Tapi pake bahasa Inggris Karena gini Menurut gue Ada beberapa dampak Kenapa sih Sorry Beberapa Apa ya Penyebab Kenapa Orang-orang itu Ngomong kayak gitu Yang pertama Menurut gue Simply karena Mereka gak bisa Bahasa Dan mereka Mereka lebih suka Dengan bahasa Mereka sendiri Mereka merasa Asing gitu Mereka merasa Kayak Ini apaan sih Gak usah Sosokan keren deh Gak usah Sosokan ngikutin Trend Jadi Gue pengen Lo pake bahasa Indonesia aja Karena gue gak ngerti Karena gue gak ngerti Dan tidak mau Mengerti Dan yang ketiga itu Mereka masih merasa Bahwa yang namanya Bahasa Inggris itu Mereka masih berpikir Kalau bahasa Inggris itu Tidak terlalu dibutuhkan Gak bener-bener Butuh banget Gak perlu Gak penting-penting banget Gak perlu-perlu banget Jadi intinya sebenernya Apakah mereka Bener-bener Full salah gitu Menurut gue gak Karena menurut gue Ada ketimpangan informasi Ketimpangan informasi Kayak Mereka tuh gak tau Seberapa pentingnya Bahasa Inggris Sementara kita tau Seberapa pentingnya Bahasa Inggris Gitu loh Ngerti gak maksud gue Jadi Ketika mereka gak tau Pentingnya bahasa Inggris Ya mereka gak bakal Apa ya Gak bakal mau belajar Inggris Dan mereka bakal Ngeledekin orang-orang Yang bisa bahasa Inggris Nah Gue punya satu contoh ya Waktu itu lagi Gue tuh kan Anaknya seneng banget Yang namanya motor ya Dan kalo misalkan Lu adalah anak yang Suka motor juga Lu pasti tau Tentang rilisnya Koosaki Ninja ZX25R Dan Waktu itu kan Ya anggeplah Kalian tau ya Kalo misalkan ada yang gak ngerti Jadi Ada motor gitu Rilis kan Rilis secara virtual Di Youtube Dan ketika lagi Rilis di Youtube itu Itu kan Live ya Si live streaming kan Si perilisan motornya Dan gue tuh ngeliat Si Live chatnya Chat orang-orang yang Lagi nonton si Live streaming itu Dan Ada saat dimana Momen ketika si Apa tuh Si Kayak marketingnya gitu Gue gak tau ya Dia tuh Memutar video Tentang orang Jepangnya Langsung dari Jepangnya itu Mempresentasikan tentang Si motor baru ini Dan si orang yang Mempresentasikan Motor baru ini tuh Dia menggunakan Bahasa Inggris Dan lo tau Apa yang terjadi Di chat Live chatnya Ya lo pasti udah Bisa tau lah Lo pasti udah bisa Menebak apa yang terjadi Di live chat itu Ya iya Bener Mereka tuh bilang Kayak Apa sih Inggris-inggris Gue gak ngerti Udah cepetan Kasih tau harganya Berapa Bacot lo semua Gue males dengerin lo Kayak Apa ya Terlindung dari yang Namanya live chat Mereka dengan Seenak itu Bisa ngeledek Orang Bisa Apa ya Mengejek Sebuah Apa ya Sebuah Acara gitu ya Sebuah Streaming Yang Menurut gue Sebenernya itu gak ada gunanya Banget sih Karena Apa ya Kayak mereka tuh Memaksa orang Supaya gak bisa Bahasa Inggris Supaya mereka tuh Supaya apa yang mereka Rasakan itu Diturutin Yaitu dengan Tidak mengerti Bahasa Inggris Padahal Udah jelas-jelas Orang yang Mempresentasikan Hal tersebut itu Orang Jepangnya langsung Yang gak mungkin lah Orang Jepang itu Bisa bahasa Indonesia Kecuali dia tinggal di Indonesia Atau gak Kecuali dia dilatih dulu Beberapa kata Itu baru bisa Tapi Logikanya Ini adalah Sebuah acara Internasional Acara yang bener-bener Bagus banget Tapi tidak didukung Dengan penonton Yang bagus pula Menurut gue Seperti itu Dan itu tuh Gak cuman terjadi Pada live streaming Doang Gue yakin Di tempat-tempat lain pun Kayak misalkan Instagram Twitter Atau apapun Ketika lo menciptakan Sebuah Feed Atau story Atau thread Dia tuh Orang-orang yang seperti ini Seakan-akan Dia tuh pengen Diberikan keadilan Dengan cara Memakai bahasa Indonesia Sementara Dia tuh tidak Mau belajar Dan berusaha Untuk mengerti bahasa Inggris Gitu Dan itu merupakan Satu hal yang menurut gue Kayak apa ya Sangat Amat Egois banget sih Dan Ya Maksud gue Kayak Masih banyak banget Orang yang seperti itu Gue yakin Banyak banget Orang seperti itu Tapi terlepas dari itu Terlepas dari Banyaknya orang yang Ngomong bahasa Inggris itu Eh Banyaknya orang yang Ngomong so Inggris lo Kayak gitu Terlepas dari itu Sebenernya namanya Bahasa Inggris itu kan Gak cukup ya Gak cuman Gak cuman bahasa Inggris doang Yang dibutuhkan sama kita Di jaman sekarang Tapi Banyak juga bahasa-basa lain Kayak misalkan Lo mau liburan kemana gitu Ya Coba untuk belajar bahasanya Dan Lo bakal Lebih mudah untuk liburan disana Gitu ya Tapi Gini loh Yang namanya Belajar bahasa itu Sebenernya Lo gak harus Dateng ke sebuah tempat les Dateng ke sebuah tempat yang Lo harus bayar Mahal Untuk mengerti Apa namanya Untuk mengerti si Bahasa tersebut Enggak Karena di dunia kita yang sekarang itu Gue yakin banget Yang namanya Apa namanya Yang namanya Bahasa itu Sudah sangat mudah banget Untuk dipelajari Khususnya kita sudah dikasih Yang namanya internet Contohnya aja Kita ambil contoh yang Apa namanya Yang gampang gitu ya Kalau misalnya kita ngomongin tentang Belajar bahasa Inggris Kita belajar bahasa Inggris Gak usah kok Lo kayak Harus mengerti Sampai lo mengerti tentang Si Peribahasanya Lo mengerti tentang Si Sindiran-sindiran mereka Jokes mereka Enggak Lo cuma butuh Si Apa namanya Hal-hal basicnya aja Kayak misalkan Cara untuk lo Menyapa orang lain Cara untuk lo Mengutarakan pikiran lo Perasaan lo Atau Mindset lo Seperti apa Yang penting seperti itu Kayak misalkan Lo coba Perkenalan diri Perkenalan diri Terus lo coba Untuk Belajar Bahasa Inggris Tentang Apa Menceritakan diri sendiri Terus menceritakan orang lain Dan ya Hal-hal simple Seperti itu Karena gini loh Logikanya Enggak mungkin Orang Orang bule gitu ya Orang luar negeri Yang gak bisa Bahasa Indonesia Mereka dateng ke Indonesia Dia memakai Pas dateng pertama kali ya Dia belajar Bahasa Indonesia Langsung ngomong kayak Eh gue Orang sini Lu orang mana Enggak mungkin Mereka gak tau tentang Lu gue Mereka gak tau tentang Maneh Orang Mereka gak tau Tentang koe Aku gitu Enggak ngerti Pasti mereka Maka pakai bahasa formal Ya enggak Dan lu juga gak perlu Pakai bahasa informal mereka Kalau lu belajar Bahasa formal pun Lu pasti udah ngerti Tentang apa yang Dihomongin tentang orang lain Eh oleh orang lain Yang menggunakan Bahasa Inggris Gitu Sama halnya dengan Bahasa-bahasa lain Bahasa asing yang lain Contoh lu belajar Tentang bahasa Jerman Misalkan Pelan-pelan aja Lu belajar dari Angka dulu Kayak misalkan 1-10 Eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs Sieben, acht, neun, zehn Lalu itu Lu belajar tentang Menyapa orang lain Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Guten Nacht Selamat pagi Selamat sore Selamat malam Terus mulai Pelan-pelan juga Ngomong makasih Dan ngomong Permisi Ngomong tolong Itu kan Beberapa hal yang Yaudah lu Belajar Simpel-simpelnya aja Tapi Tapi gak semua Bahasa itu Gue bener-bener Apa Skillnya itu Bener-bener kayak banyak Itu enggak Gue mungkin Kalau misalkan ada orang Jerman Atau orang China Yang ngajak ngobrol Gue mungkin Gue mengerti Tapi kalau misalkan Mereka mulai ngajak Ngobrol yang panjang Itu gue gak bakal ngerti Tapi untuk Pelan-pelan aja Kayak misalkan Gue nanya arah kemana Gue nanya Apa kabar Gue nanya nama Itu gue masih ngerti Dan itu menurut gue yang kayak Itu bakal kepake banget loh Gini Gue punya satu quote Dari Siapa tuh namanya Eh siapa sih namanya Gue lupa yang Apa tuh Yang menggerakkan Sebuah Pergerakan Bangsa kulit hitam Di Afrika Kalau gak salah Gue lupa namanya Gue gak kalau gak salah Itu kalau gak salah Gue lupa Tetapi dia bilang gini Ketika lo Menggunakan bahasa Inggris Atau bahasa yang Mereka mengerti Yang lawan lo mengerti Ketika lo ajak Ngobrol mereka Yang terjadi adalah Kalimantan dua Bakal menjadi Sebuah Apa yang memiliki Memiliki ikatan teman gitu Tapi ketika lo Mengajak seseorang Menggunakan bahasa Asli mereka Yang terjadi adalah Apa yang lo katakan Itu bakal masuk Dalam hati mereka Gitu Dan itu adalah Sebuah hal yang menurut gue Sangat wholesome banget sih Kayak kalau misalkan Lo bisa mengerti Bahasa Bahasa lokalnya Orang lain gitu Yang itu sangat Bisa menyentuh Hati mereka gitu Nah itu dari yang Gue jelasin tadi tuh Adalah Poin-poin penting Dari Inti dari Podcast hari ini Nah Untuk penutup Gue pengen ngasih tau ke kalian Untuk semua yang pernah ngomong Jangan sok Inggris Misalkan gitu ya Gue pengen ngasih tau ke kalian Kalau Kalau misalkan Lo gak mau maju Lo boleh gak mau maju sendiri Tapi tolong Jangan ngajak-ngajak Orang lain Jangan sampai lo bilang Sok Inggris Atau apa Karena mereka tuh Mau belajar Mereka tuh Mau mencoba Setidaknya mereka mencoba Ketimbang lo Yang hanya meledek mereka Karena Semangat untuk mempelajarinya Dan yang kedua Gue lebih menghargai Orang-orang yang Menggunakan bahasa Inggris Tapi salah Ketimbang Dia tuh Menggunakan bahasa Indonesia Tapi meledek Karena apa? Karena Ketika lo salah bahasa Inggris pun Masih banyak loh orang Di luar sana yang bakal Memperbaiki bahasa Inggris lo Meskipun sekarang Lo nanya gitu ya Lo nanya Bagaimana kabar lo gitu ya Pake bahasa Inggris How are you? Tapi ada aja orang yang Grammarnya salah Jadinya How you are? Gitu But it's okay As long as Dia menaruh Question mark Di belakangnya Orang tuh masih mengerti Dan one Apa namanya At one moment gitu ya Pasti ada aja orang yang Ketika mendapatkan Pertanyaan seperti itu Dia bakal Memberikan Relat ke orang itu Dan akhirnya orang itu Bakal belajar gitu Ketimbang orang yang Cuma ngeledek Yang bakal ngeledek Lo gara-gara lo pake bahasa Inggris First impressionnya aja Udah jelek Ngapain kita bakal Meladenin orang kayak gitu Iya gak? Ya dia gak bakal maju dong Unjung-unjung seperti itu Dan yang ketiga Gue mau ceritain sesuatu Gue mau cerita sesuatu Tentang Ada gue pernah denger Satu cerita gitu Dari Ada pokoknya kayak sebuah Apa ya Jadi gereja gue tuh Ada sebuah komunitas gitu Untuk membantu orang-orang Yang kurang mampu Dan waktu itu gue sempet Ikutan si Apa namanya Si programnya itu Untuk membantu Dan ada salah satu Ibu-ibu gitu ya Gue lupa nama ibunya siapa Dia tuh Cerita gini Saya itu Tiap pagi Solat subuh dulu Setelah solat subuh Saya langsung Giat banget Mencari Barang-barang rongsokan Yang bisa dipulung Terus dijual lagi Kenapa Karena anak saya Pengen banget Bisa belajar bahasa Korea Katanya kayak gitu Jadi itu adalah hal Mulut gue yang sangat Sedih banget sih Karena Demi seorang anaknya Yang pengen belajar bahasa Korea Ibunya sampai harus Susah payah Tapi ya itu That's what Mother's do Gitu gak Iya gak sih Kayak Semua ibu di dunia ini Pasti pengen yang terbaik Buat anaknya gitu Dan Ini bisa jadi cerminan Buat kalian semua yang Kalian selalu ngeledek Orang lain Karena mereka memakai Bahasa asing Lo gak tau Di belakangnya tuh Mungkin ada Ada orang tuanya Yang bener-bener susah payah Untuk Ngedidik mereka Menggunakan bahasa asing Gitu Dan ketika mereka mencoba Yang mereka dapatkan Adalah ledekan Dan cacian maki Dari lo Yang ledek mereka Gitu Dan itu menurut gue Sangat tidak terpuji banget Gitu aja Dari podcast gue hari ini Semoga kalian yang Pernah seperti itu Tersedarkan Atau mungkin kalian yang Sering mendapatkan Kasian seperti itu Semoga kalian lebih kuat lagi Dan yang terakhir Gue mau Apa ya Gue mau Kasih kalian saran Kalau misalkan Kalian mau belajar Bahasa itu Zaman sekarang kan Udah banyak youtube ya Maksudnya Maksudnya Di youtube itu Banyak video Yang bisa ngajarin Bahasa Dan Kalau misalkan Lu mau belajar bahasa gitu Gue saranin Coba deh Cari di youtube Terus cari Misalkan Lu belajar bahasa apa Mandarin Misalkan Tutorial Chinese tutorial Language tutorial Misalkan Dan lu download Si videonya Dari A sampai Z Dari video yang pertama Sampai terakhir Dan Itu tuh Gue bisa belajar Itu tuh Bener-bener gampang Mengat Kalau misalkan Kalian mau belajar bahasa inggris Maksudnya gampang lah ya Maksudnya Banyak gitu Tapi kalau misalkan Belajar bahasa Jerman Misalkan Itu ada channel Namanya Easy German Dia ngajarin Jerman dengan gampang Terus kalau misalkan Lu mau belajar bahasa Mandarin Misalkan ada Namanya Mandarin Corner Kalau gak salah Itu yang Yang ngajarinnya Lausse Siacin Kalau gak salah namanya Dia ngajarin Pakai bahasa Indonesia Itu gampang banget Dia ngajarin Seluk-bluknya Semuanya ada Terus mau belajar Apa lagi Perancis Rusia Jerman Jepang Apapun Semua ada di internet Dan ya Bahasa itu Bener-bener asik Kalau misalkan Lu emang suka Dengan Membelajarinnya Itu bisa berguna banget Buat masa depan Lu Gitu Jadi Sampai sini aja Podcast gue Sampai ketemu lagi ya Di podcast Depan layar selanjutnya Terima kasih Vilen Dang Apa lagi ya Spasiva Arigato Siisi Kamsia Semuanya gue Sebutin Merci buku Ya Pokoknya Thank you banget Buat kalian semua Yang udah dengerin Semoga Kalian bisa belajar Bahasa lebih baik lagi Dari sebelumnya Dan Ya Semoga Podcast gue Bermanfaat buat kalian Thank you semuanya Sampai ketemu lagi Di podcast Sampai layar selanjutnya Gue Joshua Dan Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax